Loh, nah dulu ya. Loh, matakanlah. Shederalun, dua tangan Zulkifli atau krab di Sapa Bangdon dengan cekatan mencincang kulit gerbau dan sapi yang telah dibakar di salah satu sudut gampung daya tengoh kecamatan Pidi Kabupaten Pidi pada minggu 7 Mei 2023. Usaha yang kini digelutinya sejak tahun 1990 atau persisnya 33 tahun lalu saat masih remaja. Hingga kini, ayah dua anak itu tetap menjalani usaha kerupuk kulit dengan cara tradisional yaitu memotong atau mencincang kulit sapi dan kerbau yang telah dibakar dengan menggunakan pisau besar dan alas papan. Kepada serambinius.com, ia mengatakan bahwa setiap hari dirinya mampu memproduksi kerupuk kulit siap jual rata-rata 50-70 kg. Bahan baku utama berupa kulit gerbau dan sapi dipasok dari pusat pasar sembelihan hewan di Kota Bernun, kecamatan Mutiara Pidi, dalam setiap bekannya 3-5 ekor. Menurut Bang Don, untuk ukuran kecil dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan untuk yang besar Rp80.000 per kilogram. Pemasaran kerupuk kulit selama ini dipasok ke Banda Aceh dan langsa 100 kg dalam 3 hari sekali, selebihnya untuk konsumen lokal baik untuk pasar di Gerong-Gerong Sigli maupun di Bernun. Produksi kerupuk selama ini menjadi relatif minim karena terbatasnya bahan baku, Tutor Bang Don menutup pembicaraan. Terima kasih telah menonton!